Pendekar dari Hoasan Jilid 1. Tiga murid Haosim Siansu. Bukit Hoasan terletak di pegunungan Jeng Lengsan sebelah selatan dan di kaki bukit ini mengalir sungai Hon yang lebar dan berair jernih. Bunga-bunga beraneka macam warna memenuhi lareng bukit ini di sebelah timur, menimbulkan pemandangan yang amat permai sedangkan hawa udara di bukit amat sejuk. Di lareng sebelah barat banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon obat yang banyak hal siatnya, sedangkan di lareng sebelah selatan penuh dengan hutan-hutan liar. Bukit Hoasan sungguh merupakan tempat yang amat baik dan ideal bagi para pertapa yang mengasingkan diri dari dunia ramai. Bukit ini amat terkenal, bukan hanya karena keindahan bunga-bunga yang menghias lareng timur, atau karena banyaknya daun-daun dan akar-akar obat yang sering didatangi para ahli pengobatan untuk mengambil daun dan akar, Ataupun karena keindahan tamasya alam yang terdapat di bukit itu, akan tetapi terutama sekali oleh karena seperti banyak bukit-bukit besar dan pegunungan luas di Tiongkok, juga Hoasan merupakan sumber semacam cabang ilmu silat yang disebut Hoasan Pai atau cabang ilmu silat Bukit Hoasan. Semenjak puluhan tahun yang lalu amat banyak pendekar-pendekar yang muncul dari Bukit Hoasan, yakni anak-anak murid cabang perselatan ini. Banyak pula orang-orang sakti yang bertapa di puncak Hoasan, yang namanya sangat terkenal sebagai guru besar-guru besar yang berkepandayan tinggi. Pada waktu cerita ini terjadi, yang sedang bertapa di puncak Hoasan adalah seorang kakek tua pemeluk agama Tao yang bernama Osim Siansu. Kakek ini telah berusia amat tinggi, sedikitnya 60 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan rambutnya yang telah putih semua itu dibiarkan terurai di atas pundaknya. Juga kumis serta jenggotnya sudah putih semua, tergantung memajang sampai ke dadanya. Walaupun rambut dan cambangnya ini tidak terawat, akan tetapi selalu nampak bersih bagaikan benang-benang perak. Wajahnya yang sudah penuh keriput selalu berwarna kemerah-merahan, tanda kesehatan tubuhnya yang amat sempurna. Pakaian yang menutupi tubuhnya sederhana sekali, seperti pakaian para petani biasa, hanya warnanya saja yang selalu kuning. Sepatunya terbuat daripada rumput kering yang dianyam bagus sekali. Sudah lebih dari 20 tahun Ho Sim Sian Su mengasingkan diri di puncak Ho Asan dan biarpun telah lama ia tidak mencampuri urusan dunia ramai, namun di kalangan Kang O namanya amat terkenal karena selama bertapa di puncak Ho Asan itu ia tidak menganggur bahkan telah berhasil menciptakan semacam ilmu pedang yang lihai sekali dan yang diberi nama Ho Asan Kiam Ho At. Selain Tosu, pendeta pemeluk agama Tu ini, di puncak Ho Asan itu juga tinggal tiga muridnya yang amat terkasih dan yang telah mengejar ilmu di bawah pimpinan Ho Sim Sian Su selama hampir 10 tahun. Murid pertama adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Li Chiawin. Chiawin orangnya pendiam, lemah-lembut, dan wajahnya tampan sekali. Tubuhnya agak kurus dan tinggi, akan tetapi bahunya bidang serta kedua lengannya berisi tenaga yang mengagumkan. Sinar mata pemuda ini kadangkala nampak bercahaya ganjil, sukar sekali untuk diukur dan dimengerti wataknya, dan kadangkala bersinar tajam membuat orang merasa jerik untuk menatap wajahnya lama-lama. Hanya pemuda inilah yang benar-benar sanggup mewarisi Ho Asan Kiam Hoat dari Ho Sim Sian Su sehingga pendeta merasa amat bangga dan suka pada muridnya ini. Harapannya hanya terletak kepada Chiawin untuk memperkembangkan dan memperluas ilmu pedang yang diciptanya itu. Murid kedua juga seorang pemuda bernama Ong Su. Berbeda dengan Su Hengnya, kakak seperguruannya, pemuda yang berusia 18 tahun ini bertubuh tinggi besar dan kekuatan. Tubuhnya dinyatakan oleh hurat-hurat besar yang mengembung di lengan tangan dan kakinya membuat ia nampak hebat dan gagah sekali. Baru melihat tubuhnya saja, orang akan memperhitungkan dulu sampai 100 kali sebelum mengambil keputusan mengajaknya berkelahi. Sesuai dengan bentuk tubuhnya, Ong Su ini berwatak jujur dan polos, meskipun sedikit kasar. Memang orang-orang yang berhati jujur seringkali bertabdiat kasar. Wajah Ong Su tidak dapat disebut tampan, akan tetapi ia tidak buruk rupa dan ia bahkan memiliki sesuatu pada wajahnya yang amat menyenangkan hati orang untuk mendekati dan bergaul kepadanya. Juga Ong Su sudah mewarisi ilmu silat tinggi dari Hoa San Pai, namun keistimewaannya ialah permainan silat Toya. Tenaganya besar sekali dan dengan sebatang Toya di tangan, ia merupakan seekor harimau ganas yang tumbuh tanduk pada kepalanya. Juga kepada murid kedua ini, Ho Sim Sian Su amat menyayangi karena suka dan kagum akan kejujurannya. Murid ketiga merupakan orang yang paling disayang oleh Tosu itu, dan murid ini memang menimbulkan rasa sayang dalam hati siapa saja yang melihatnya. Ia adalah seorang murid wanita bernama Gak Bu Eh Yang, seorang darah muda berusia 17 tahun. Wajahnya manis sederhana dan yang membuat semua orang merasa suka dan sayang kepadanya ialah wataknya yang selalu gembira dan jenaka. Dengan adanya darah ini di dekatnya, setiap orang akan selalu merasa gembira dan matahari seakan-akan bercahaya lebih terang daripada biasanya. Bu Eh Eh Yang pandai bicara, tidak suka marah, selalu tersenyum dan suka menggoda orang. Wataknya yang amat peramah dan naik ini ditambah oleh kelincahannya yang mengagumkan. Ia pandai menari, pandai menyanyi dan suaranya amat merdu. Tidak heran apabila suhunya sangat menyayanginya, juga kedua suhengnya. Dalam hal ginkang dan kegesitan, ia tak usah merasa kalah terhadap dua suhengnya. Keahliannya ialah memainkan sepasang siang kiam, pedang berpasang, yang dimainkan dengan ilmu pedang hoasan kiam hoat. Biarpun ilmu pedangnya tidak sematang dan selie ciawin, Akan tetapi oleh karena ia mempergunakan dua pedang dan gerakannya cepat dan gesit, Maka tidak sembarangan orang akan dapat mengalahkan darah manis ini. Hubungan tiga orang anak muda murid-murid hoasan ini amat rap dan baiknya bagaikan saudara-saudara sekandung, Bahkan lebih dari itu. Diam-diam bersemila tunas asmara di dalam hati Ongsu terhadap darah itu dan setelah mereka menjadi dewasa, Tunas itu tumbuh makin kuat di lubuk hatinya. Tentu saja pemuda ini merasa malu untuk menyatakan perasaannya terhadap Bui Eh Yang, Akan tetapi pandang matanya secara jujur dan terus terang membayangkan cinta kasihnya yang besar. Wataknya yang jujur itu membuat segala gerak-geriknya mudah sekali diketahui oleh semua orang bahwa ia mencintai gadis itu. Tentu saja sebagai seorang wanita yang memiliki perasaan lebih halus daripada pria dan yang memang amat tajam perasaannya, Dalam hal ini, Bui Eh Yang telah lama maklum akan isi hati Ongsu. Akan tetapi, gadis ini sudah lama jatuh hati kepada tewe asuhengnya, yakni Chiaowin yang pendiam dan tampan itu. Sering kali gadis ini menderita dalam hatinya melihat betapa sikap Chiaowin demikian dingin dan pendiam terhadapnya. Ia sering kali membayangkan betapa akan bahagianya apabila sikap Ongsu terhadapnya itu berada dalam diri Chiaowin. Akan tetapi karena memang wataknya gembira, tak seorang pun dapat mengetahui isi hatinya dan terhadap Chiaowin ia bersikap seperti biasa semenjak mereka masih kanak-kanak dan mula-mula belajar silat di Hoasan. Pada suatu hari, seorang laki-laki yang bersikap gagah dan menunjukkan bahwa ia pandai ilmu silat, naik ke puncak Hoasan melalui lereng timur yang penuh dengan bunga-bunga indah. Sambil berjalan mendaki tebing, orang ini tiada hentinya mengagumi keindahan bunga-bunga yang tumbuh memenuhi lereng. Berkali-kali ia menarik napas panjang melalui hidungnya, menikmati keharuman bunga yang membuat ia merasa segan untuk meninggalkan tempat itu. Benar kata orang bahwa lereng Hoasan sebelah timur merupakan taman sorga yang amat indah, katanya dalam hati. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dan orang akan merasa kagum melihat betapa dia mempergunakan ilmu lari cepat, melompat-lompati jurang dan berlari di jalan yang sukar dengan amat mudahnya. Ketika sampai di dekat puncak, orang itu melihat seorang pemuda sedang bekerja mencangkul tanah di ladang sayur. Ia menahan tindakan kakinya dan memandang kagum. Pemuda yang sedang bekerja keras. Itu hanya mengenakan celana sebatas lutut dan tubuhnya bagian atas telanjang. Nampak dada yang penuh dan bidang itu bergerak-gerak, sedang urat-urat yang besar dan hebat menggeliat-geliat ketika ia mengayun cangkul di kedua tangannya. Memang pemuda itu bekerja secara aneh sekali. Setiap petani mencangkul tanah dengan hanya sebatang cangkul yang dipegang oleh kedua tangan, akan tetapi pemuda bertubuh besar dan kuat itu memegang dua batang cangkul di kedua tangannya dan dua cangkul itu digerakan berganti-ganti mencangkul tanah dengan gerakan yang amat cepat dan kuat. Dengan kera demikian, maka hasil pekerjaannya pasti akan lebih cepat dan banyak melebih pekerjaan dua orang. Hebat sekali! Kalau semua petani dapat bekerja seperti kau, tanah di seluruh negara akan menghasilkan padi dan gandum dua kali lipat banyaknya seru orang itu gembira. Pemuda itu yang bukan lain adalah Hong Su yang sedang bekerja, menunda cangkulnya dan memandang kepada orang yang berbicara tadi. Ia melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, bersikap gagah dan garang, pedangnya nampak tersembur dari balik punggungnya. Orang gagah dari manakah datang mengunjungi Ho Asan yang sunyi tanya Ong Su? Orang itu tersenyum dan masih memandang ke arah tubuh Ong Su dengan kagum. Anak muda, kau tentu salah seorang anak murid Ho Asan, bukan? Di manakah aku dapat bertemu dengan Ho Sim Sian Su? Aku memang murid kedua dari Ho Sim Sian Su, kau siapakah dan datang dari mana aku adalah seorang anak murid Go Bipai yang disuruh oleh Su Hu untuk menyampaikan surat kepada Su Humu. Ah, tidak taunya kami kedatangan seorang pendekar dari Go Bipai. Selamat datang, sahabat kata Ong Su yang segera menjura dan dibalas oleh orang itu sepantasnya. Ong Su segera mengambil kedua cangkulnya, mencuci tangan dan kaki lalu mengenakan pakaian yang tadi ditaruh di pinggir ladang. Setelah itu ia lalu berkata kepada orang itu, marilah kau kuantar menjumpai Su Hu. Setelah berkata demikian, Ong Su kemudian berlari cepat dan ia sengaja mengeluarkan kepandainnya untuk mencoba kepandain orang yang mengaku menjadi murid Go Bipai. Bukan main kagumnya orang itu ketika melihat betapa Ong Su berlari dengan amat ringan dan cepatnya, jauh berlawanan dengan tubuhnya yang tinggi besar. Dengan mengerahkan kepandain seluruhnya, barulah ia bisa menyusul dan tidak sampai tertinggal. Pada saat Ong Su melihat hal ini, diam-diam ia mengakui bahwa anak murid Go Bipai ini pun memiliki ilmu kepandain yang cukup lumayan. Tia Win dan Dwe Eh yang melihat kedatangan tamu itu dengan merasa heran oleh karena memang jarang sekali tempat itu kedatangan tamu. Sebaliknya, pada saat memandang kepada Tia Win dan Dwe Eh yang, murid Go Bipai itu semakin kagum dan diam-diam memuji bahwa murid-murid Ho Asan benar-benar gagah dan luar biasa. Ho Sim Sian Su menerima tamunya dengan sabar dan tenang. Setelah orang itu memberi penghormatan sambil berlutut di depan pertapa itu, Ho Sim Sian Su lalu berkata, Si Chu, kau datang dari tempat jauh membawa perintah apakah dari suhumu pertapa ini tadi telah diberitahu oleh Hong Su mengenai kedatangan seorang anak murid Go Bipai yang hendak menyampaikan surat dari suhunya. Pertama-tama Tia Chu mengaturkan hormat kepada Lo Chiampua dan juga suhu minta kepada Tia Chu untuk menyampaikan salamnya. Di samping itu, suhu menyuruh Tia Chu menyampaikan sepucuk surat ini kepada Lo Chiampua, sambil berkata demikian, orang itu mengeluarkan sebuah sampul surat tertutup. Sambil menerima surat itu Ho Sim Sian Su tersenyum dan berkata, suhumu bukankah Pak Bi Ho Siang si alis putih anak murid Go Bipai itu mengangguk membenarkan, membuat ketiga orang murid Ho Asan itu terkejut mendengar ini karena mereka telah mendengar nama Pak Bi Ho Siang, ketua dari Godi San yang sangat terkenal namanya karena memiliki ilmu silat yang amat lihai. Jadi orang ini adalah murid Ho Siang tua itu? Mereka menaruh perhatian kepada tamu yang datang ini. Sementara itu, Ho Sim Sian selalu membuka dan membaca surat dari Pak Bi Ho Siang yang ketika mudanya menjadi kenalan baiknya itu. Wajahnya yang penuh keriput itu kini berseri dan bibirnya tersenyum seakan-akan menahan gelih hatinya membaca isi surat itu. Ahaha Pak Bi, kau masih seperti anak kecil saja, katanya dan ia lalu berkata kepada anak murid Go Bipai tadi. Si Cu, suhumu memang suka men-men. Kau katakanlah kepadanya bahwa sedikit sekali kemungkinan aku dapat memenuhi permintaannya, akan tetapi betapapun juga, aku pasti mengirim wakil ke tempat yang telah ditentukan. Te Ocu mengerti, Lo Ciampul. Suhu bahkan berpesan supaya Te Ocu menyampaikan kepada Lo Ciampul bahwa dalam pertemuan besar ini akan diundang semua tokoh perselatan dari berbagai cabang. Suhu telah mengirim surat-surat undangan yang kini dibawa dan akan disampaikan oleh 15 orang anak murid Go Bipai. Bagus, memang biarpun suhumu itu suka main-main, tapi ia pandai menyelenggarakan sesuatu yang besar dan megah. Aku kenal baik keadaannya dan dalam usia tua ia masih sanggup mengatur pertemuan ini, benar-benar membuat aku merasa kagum. Sampaikan salamku kepadanya dan doaku semoga usianya lebih panjang daripada usiaku, setelah berkata demikian, Ho Sim Sian Su kemudian masuk ke dalam gubuknya dengan langkah perlahan. Anak murid Go Bipai itu setelah memberi hormat sekali lagi, lalu berpaling kepada Ciawin dan dua orang saudara seperguruannya, dan menjurah sambil berkata, Selamat tinggal, sahabat-sahabat baik, sekarang sudah tiba waktunya bagiku untuk pergi dari sini. Ong Su menahannya dan berkata, Sobat, kau datang dari tempat yang jauh dan sudah lama kami mendengar nama Pak Bihau Siang yang tersohor dan sering dipuji-puji oleh Suhu. Pertemuan dengan kau yang menjadi murid orang tua itu amat mengembirakan hati kami, mengapa kau tergesa-gesa hendak pergi? Kau bermalamlah di sini dan tinggal barang dua hari agar kita dapat berbicara dengan senang, orang itu tersenyum. Terima kasih, kalian baik dan peramah sekali. Akan tetapi, aku datang membawa tugas, bukan sedang melancong maka terpaksa aku harus segera kembali untuk memberi laporan mengenai tugasku kepada Suhu. Biarlah lain kali kita bertemu pula, setelah berkata demikian, ia menjurah lagi dan segera lari pergi menuruni lareng bukit. Setelah orang itu pergi, Hosim Siang selalu memanggil ketiga orang muridnya. Sambil memperlihatkan surat yang baru saja diterimanya, ia berkata, Murid-muridku, surat yang kuterima dari Pak Bihau Siang ini adalah surat undangan untuk menghadiri pertemuan besar pada permulaan musim semi yang akan datang dua bulan lagi. Pertemuan diadakan di puncak bukit kuisan agar para pengunjung dapat menempuh jarak sama jauhnya karena tempat itu berada di tengah-tengah. Dan maksud pertemuan itu ialah untuk mengadakan pibu, pertandingan ilmu silat, untuk menentukan siapa yang tertinggi ilmu silatnya dan untuk saling menukar pengalaman. Memang maksud Pak Bihau Siang ini baik sekali karena selain perhubungan di antara orang gagah menjadi lebih erat, juga kesalahpahaman dapat dilenyapkan dalam pertemuan itu, bagus sekali. Kalau Suhu datang ke sana, pasti Suhu akan dapat menduduki tingkat teratas karena dengan hoasan kiam hoat, Teocu merasa pasti bahwa Suhu tentu takkan menemui tandingan kata Ong Suh gembira. Hush, jangankah sombong celah Suhunya, orang yang mengagulkan kepandainya sendiri akan kecewa karena itu merupakan tanda dari kebodohan. Sungguh pun bukan maksudku merendahkan ilmu silat kita, akan tetapi kita tetap harus berlaku waspada dan hati-hati, jangan sekali-kali memandang rendah ilmu kepandain orang lain. Suhu, mengapa Suhu tadi menyatakan tak dapat datang? Datanglah Suhu dan bawalah Teocu kata Bwee Hyang dengan suara membujuk. Hosim Siansu memandang kepada murid perempuan itu dengan tersenyum. Bwee Hyang, aku sudah tua, justru sudah tua maka sebaiknya Suhu melakukan perjalanan untuk menghibur hati, marilah kita bergembira di sana. Suhu, Bwee Hyang memujuk pula dengan gembira. Suhunya menggeleng kepala. Tidak ada hiburan yang lebih mengamankan hati daripada di tempat ini bagiku, Bwee Hyang. Kau dan kedua Suhengmu yang perlu mendapat pengalaman dan hiburan itu. Oleh karena itu, aku bermaksud untuk mewakilkan kehadiranku kepada kalian bertiga. Bwee Hyang dan Ongsu menyambut kata-kata ini dengan penuh kegembiraan, wajah mereka berseri-seri, mulut tersenyum senang. Akan tetapi Tia Wen yang semenjak tadi diam saja mendengar percakapan ini, lalu berkata kepada Suhunya, Maaf, Suhu. Kepandaian Teocu bertiga masih rendah dan pertemuan yang dimaksudkan itu adalah pertemuan mengadu kepandaian. Kalau Teocu bertiga yang pergi dan mewakili Hoa San Pai, apakah takkan mengecewakan? Teocu berkhawatir nama Hoa San Pai akan turun apabila Teocu bertiga tak berhasil mendapat kemenangan. Ho Sim Sian Su tersenyum dan di dalam hatinya ia merasa amat girang mendengar ucapan muridnya yang amat hati-hati dan pandai merendahkan diri itu. Ia maklum bahwa dalam hal ilmu pedang, Tia Wen telah dapat memiliki seluruh kepandaiannya dan Hoa San Piam Hoat telah dapat dikuasainya dengan baik, maka kiranya tak akan mudah bagi jago-jago silat lain untuk mengalahkan ilmu pedang muridnya ini. Ucapanmu memang benar, Tia Wen dan memang seharusnya kita berhati-hati dan tidak mengagulkan kepandaian sendiri. Akan tetapi, kau tak perlu merasa khawatir, oleh karena menurut pendapatku, kepandaian yang kalian bertiga miliki sudah cukup untuk digunakan dalam pertandingan pibu di manapun juga. Aku yakin hasilnya tak akan mengecewakan. Andai kata kalian kalah, kenapa hal itu kau anggap menurunkan nama Hoa San Pai? Ingatlah bahwa bukan kelihayan ilmu silat yang menjunjung tinggi dan mengharumkan nama sebuah cabang persilatan, akan tetapi sepak terjang para anak murid cabang itu. Kalau kalian dapat menggunakan kepandaianmu untuk melakukan hal-hal yang betul dan sepatutnya dilakukan oleh orang-orang berkepandaian tinggi, mengapa aku harus khawatir bahwa nama cabang persilatan kita akan turun? Kekalahan atau kemenangan dalam sesuatu pertandingan pibu adalah lazim dan tak dapat dihubungkan dengan keharuman nama. Ketiga murid yang masih muda itu mendengarkan petua guru mereka dengan himat. Ong Su dan Wee Hyang, kata pula pertapa itu, kalian sebagai saudara-saudara muda harus tunduk dan menurut kepada Suhengmu dalam segala tindakan. Jangan menurutkan nafsu hati dan dalam pertandingan kau harus menyontoh sikap TWA Suhengmu, merendah dan tidak sombong, akan tetapi cukup tabah dan tenang menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun. Ilmu Toya yang dimiliki Ong Su cukup untuk menghadapi lawan yang bertenaga besar, ada pun siang kiam dari Wee Hyang boleh digunakan untuk menghadapi lawan yang cepat dan gesit. Sedangkan jika kalian menghadapi seorang yang benar-benar tangguh dan telah tinggi tingkat kepandainya, kalian harus memberikan kesempatan kepada TWA Suhengmu untuk menghadapinya. Tia Win, hanya kau yang sudah mampu mewarisi Hoasan Tiam Hoat secara baik, maka kau pakailah pedangku ini, sambil berkata demikian, pertapa itu memberikan pedang berikut sarungnya kepada Tia Win yang menerimanya sambil berlutut. Tia Win, orang tua itu berkata lagi, ilmu pedang Hoasan Tiam Hoat yang kuciptakan belum pernah digunakan untuk menghadapi musuh, oleh karena itu, rahasianya belum pernah terlihat oleh siapapun juga. Sungguh pun demikian, orang-orang di kalangan Kang Ong sudah mendengar tentang Hoasan Tiam Hoat. Karena itu kau harus dapat menyimpan ilmu pedang ini dan jangan kau pergunakan apabila tidak menghadapi lawan yang benar-benar pandai. Waktu pertemuan itu masih sebulan lagi, ada pun perjalanan dari sini kekuisan sedikitnya makan waktu 10 hari. Maka kalian pergilah turun gunung sekarang juga supaya kelebihan waktu yang 20 hari itu dapat kalian pergunakan untuk mencari pengalaman dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ingat, dalam membasmi kejahatan-kejahatan, batasilah nafsu membunuhmu dan kalau tidak sangat terpaksa, jangan kau membunuh manusia, bagus, kalau begitu Te Chu dapat lebih dulu pulang ke rumah orang tuaku, kata Ong Su dengan girang sekali. Dan Te Chu juga sudah hamat rindu kepada ibu di rumah, kata pula Bwee Hyang. Hanya Chiawin sendiri yang tak dapat ikut bergembira seperti Sumoy, adik perempuan seperguruan, dan Sutenya, adik lelaki seperguruan.